Intro Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsa T. Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini. Selasa 30 Agustus 2022. Kita wali Top News dengan informasi rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Saguling serta di rumah Dina Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini pun memperagakan sebanyak 78 adegan yang melibatkan Ferdis Sambo bersama sang istri Putri Chandrawati, lalu Barada E, Brip KRR, serta Kuat Mbak Aruf. Lantas, seperti apa rekonstruksi ini terjadi? Kita simak rangkumannya dalam liputan berikut ini. Sejak selasa pagi tadi, rekonstruksi peristiwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat dilaksanakan. Rekonstruksi ini dimulai dengan peristiwa di Magelang yang digelar di Aula Rumah Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Sebanyak 51 adegan pun dilaksanakan di rumah pribadi tersangka Ferdis Sambo yang terdiri dari 16 adegan di rumah Magelang, kemudian 35 adegan di TKP Saguling 3. Pada hari ini, sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan sudah diadari oleh pengawas eksternal. Dari Komnas Sam sudah hadir, kemudian dari komponen juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir, kirjian FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Dari Komnas Sambo, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang, sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling, sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian, di rumah Komplek Durin 3, sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, dan kita akan menyiapkan layar, dua layar, untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Durin 3. Ya, itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. Proses perjalanan kita menunggu diperlanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan. Dalam reka adegan di Saguling 3, diketahui Verdi Sambu berkomunikasi menggunakan handy talkie dengan tiga tersangka lainnya, yaitu Baradae, Kuat Maruf, serta Bripka RR. Tersangka Baradae pun tidak dipertemukan dengan Irjen Paul Verdi Sambu saat rekonstruksi di Jalan Saguling 3. Pada salah satu adegan, Verdi Sambu bertemu dengan Baradae yang digantikan oleh penyidik. Hal ini merupakan permintaan dari LPSK demi keamanan Baradae. Pada adegan ke-63, memperlihatkan Sambu memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J di ruang tengah rumah dinas Sambu di Durin 3. Adegan ini menggambarkan Baradae sudah mengacungkan senjata Brigadir J yang sudah menunduk dan memohon kepada Sambu untuk tidak menghabisinya. Permohonan itu pun tidak dihiraukan Sambu. Ia pun memerintahkan Baradae untuk tetap menembak Brigadir J. Joshua pun akhirnya tersungkur di depan tangga. Setelah ditembak oleh Richard dan Sambu, kemudian mengambil senjata Brigadir J dan menembakkan ke dinding arah tangga. Hal ini dilakukan untuk Alibi, polisi tembak polisi di rumah dinasnya. Sementara itu hari ini mantan Kadif Propampolri yaitu Ferdi Sambu akhirnya muncul dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranya saat rekonstruksi di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada selasa siang tadi. Sambu muncul di adegan 17 dengan memperagakan peristiwa perencanaan pembunuhan Brigadir J di Saguling 3. Dengan wajah datar, Sambu menengadahkan kepala sambil berjalan ke dalam rumah pribadinya. Rekonstruksi kasus pembunuhan perencana Brigadir J ini memperagakan sebanyak 78 adegan. Adegan itu dimulai dari peristiwa di Magelang, rumah pribadi Sambu di Saguling, hingga rumah dinas Sambu di Durantiga, Jakarta Selatan. Adegan peristiwa di Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa pada 4, 7, serta 8 Juli 2022. Di rumah Saguling ada 35 adegan dengan meliputi peristiwa pada 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir J. Sementara itu untuk peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, tim Suspolri menggelar rekonstruksinya di aula rumah pribadi Irjen Paul Verdi Sambu, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Aula yang digunakan sebagai lokasi rekonstruksi tersebut dibuat semirip mungkin dengan kondisi rumah Verdi Sambu yang ada di Magelang. Ada pun peristiwa di Magelang, salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun pernikahan Verdi Sambu dengan Putri Chandrawati. Dari rekonstruksi Magelang tersebut, para tersangka memperagakan sebanyak 16 adegan. Berdasarkan pantauan di Polri TV, tampak Putri Chandrawati yang menggunakan pakaian serba putih berbaring saat melakukan rekonstruksi. Selain itu ada pula ketika berib KRR dan berada E di lokasi yang sama. Istri Sambu yang kini juga menjadi tersangka pembunuhan perencana Brigadir J Putri Chandrawati terlihat dipeluk oleh sang suami dalam reka adegan peristiwa penembakan Yosua Puta Barat di Saguling 3. Reka adegan itu dilakukan pada siang tadi di rumah pribadi Verdi Sambu di Saguling 3. Sebelumnya dalam reka adegan ke-25, Verdi Sambu menemui Putri Chandrawati yang sudah lebih dulu tiba di Saguling 3, lalu Sambu memeluk Putri. Verdi Sambu pun kemudian mengeluarkan HT dan terlihat memanggil seseorang melalui HT tersebut. Di sebelahnya duduk Putri Chandrawati menggunakan pakaian serba putih. Tidak lama, RR mendatangi Sambu dan Putri yang masih duduk di rumah Saguling 3, lantai 3. Informasi selanjutnya, tim pengacara Brigadir J mengaku tidak bisa ikut melihat rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Verdi Sambu di Saguling 3, Jakarta Selatan. Tim pengacara Brigadir J mengaku sudah tiba sejak pukul 8 pagi di Jalan Saguling 3 untuk mengikuti rekonstruksi ulang. Namun saat rekonstruksi ulang, tim puasa hukum Brigadir J justru tak diperkenankan masuk oleh Dirti Pidumpol, Ribrik, Jenpol, Andi, Rian, Jayadi. Menurut mereka, ini menjadi pelanggaran berat yang tidak menunjukkan kesetaraan dan keadilan bagi penyidikan. Salah satunya pengacara, yaitu Kamarudin, mengaku pihaknya memang tidak mendapat undangan untuk melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir J. Pihaknya hanya mendapat informasi dari media masa. Selengkapnya, kita simak pernyataan dari pengacara Brigadir J Jansan Panjaitan berikut ini. Bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu, bagaimana ya. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa, mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini, dilanjutkan ke sana, lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu. Baru itu transparan dan ada keadilan. Ngomong kosong. Ngomong kosong. Ini bukan hanya kata-kata, ini harus konkret. Karena ini keadilan. Maka, mari kita terus berjuang sama-sama. Jangan sampai proses ini akhirnya malah salah orang. Kemudian praktek peradilan sesat. Semua ahli boleh ngomong, DPR boleh kor, semua. Wah, kaburinya hebat. Begana, bekono, bekana, bekono. Prek. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan kasus tewasi Anufriansyah Yosua Kuta Barat bukanlah pelanggaran HAM berat. Arti dari pelanggaran HAM berat sendiri adalah sesuai dengan Statut Tarimah Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of International Criminal Court yang menjadi rujukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan negara yang dilakukan sengaja pada masyarakat sipil dan berulang kali, serta menimbulkan pola kekerasan. Sebagai contoh, di daerah operasi militer, kenapa ada kekerasan pelanggaran HAM? Karena kebijakan dari pemerintah, seperti pemukulan hingga adanya pembunuhan. Jika merujuk pada Statut Tarimah, bahkan kasus kematian Brigadier J tidak bisa dipresentasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Penggunaan frasa pelanggaran HAM berat dalam kasus ini pun menjadi tidak tepat. Narasi hukum yang dibuat dalam kasus ini pun adalah konteks pidana umum. Jika penggunaan frasa pelanggaran HAM berat secara teknis, polisi akan menghentikan penyelidikan dan diambil alih oleh Komnas HAM. Kemudian dari sidang paripurna akan dibentuk tim ad-hoc penyelidikan HAM berat untuk kasus ini dengan isi komisioner Komnas HAM dan tokoh masyarakat. Dan nantinya kesimpulan diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan memakan waktu panjang dan bisa berbahaya andai nantinya ditolak. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi uang sejumlah 5 triliun rupiah yang dititipkan oleh Kejagung kepada Bank Mandiri. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk, download sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Prochromatic OOH. Smart screens for smarter cities. Hello, teman-teman kamu di Writer semua. Kalian apa kabarnya nih? Enggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang kelima tahun. Terima kasih buat teman-teman Writer yang udah setiap menemani kami selama lima tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writer's Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide juga kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community gak bisa sampai disini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersembangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar, jadi jangan mikir kalau komuters aja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direjek. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writers semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times, dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan pulsa itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih buat. Selamat lontan kelima untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Terima kasih telah menonton! Kita kembali ke top news sobat milenial. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku sejak 30 Agustus hingga 5 September mendatang. Ada pun selama masa PPKM sepekan ke depan seluruh kabupaten, kota di Jawa dan Bali masuk dalam kategori PPKM level 1. Hal ini tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 41 tahun 2022. Hal ini didasari pada pertimbangan dan masukan dari para pakar, selain itu juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah juga meminta agar semua pihak bisa terus menegakkan protokol kesehatan, serta meminta kepada seluruh kepala daerah untuk terus mempercepat pelaksanaan booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinasi. Hal ini sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang bisa muncul kapan saja. Kejaksaan Agung hari ini secara resmi menitipkan uang tunai sebesar 5 triliun rupiah lebih. Hasil sitaan atas perkara PT Duta Palma Group dengan tersangka Surya Darmadi Kebang Mandiri. Selain dalam bentuk rupiah, Kejaksaan juga menyita 11 juta dolar Amerika dan puluhan aset tersangka. Berikut kita sepak penjelasan Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung. Febri Adrian Syah saat konferensi pers dengan BPKP, seperti disiarkan melalui channel Youtube Kejaksaan. Kami berdua, Ibu Deputi, Ibu Sari, rencananya akan menjelaskan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ada dua sisi kerugian negara yang dihitung dari perkara adugan tindak pidana korupsi dan tindak pidana penjajian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma, yang sudah kita tetapkan tersangka dan sekarang sedang pemberkasan. Proses pemberkasan sudah hampir rampung, kita lakukan. Dan ini kita mengucapkan terima kasih dengan teman-teman auditor dari BPKP, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi, Ibu Sari, Deputi Bidang Investigasi. Karena dengan selesainya perhitungan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara, maka saya yakin dalam beberapa hari ke depan berkas ini dapat dirampungkan oleh penyidik penyidik terhadap para tersangka yang sudah kita lakukan penahanannya. Kemungkinan ini juga akan berkembang, khususnya juga terhadap pelacakan aset yang kami sedang lakukan. Ini akan terus kita lakukan. Dan dapat saya jelaskan khusus mengenai kerugian keuangan negara, banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan media yang menanyakan bagaimana perhitungan oleh ahli dari auditor yang kita minta bantuan BPKP. sehingga awal penyidikan tersebut 78T. Nah sekarang ini ternyata ada perkembangan. Oleh karena itu, kami sengaja mengundang Ibu Deputi agar rekan-rekan media bisa bertanya langsung bagaimana konstruksi untuk menghitungnya beberapa indikator yang dipakai sehingga dapat nilai yang nanti disebut ya, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terakhir diputuskan oleh teman-teman auditor dari BPKP. Rekan-rekan penyidik telah melakukan juga penyitaan aset untuk sementara ini, yaitu ada 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Ada 6 pabrik kelapa sawit, Jambi, Riau, dan Kalbar. Ada 6 gedung yang cukup bernilai tinggi. Ini lokasi di sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sudah kita lakukan penyitaan. Ada 3 apartemen di Jakarta Selatan dan 2 hotel di Bali. 1 unit helikopter. Uang yang disita oleh penyidik, yang kita serahkan tadi ke rekening penampungan sementara di Maniri, itu nilainya Rp5.291.840.121.119. seperti yang kita tampilkan. ini 5T lebih. kemudian USD ada 11 juta sekian. Singapura dolar ada 646,04. Tentunya untuk menilai semua aset yang kita sita, ini kita akan melibatkan appraisal tentunya yang bersertifikat dan dapat dipertongjokkan. tapi untuk sementara informasi, informasi awal yang penyidik dapat tersita aset sekitar 11,7 juta. informasi awal nilai ya. Nanti akan kita klirkan kembali melalui appraisal yang memang kompetensinya untuk hal itu ya. Jadi sementara ada aset juga yang belum dinilai, ini ada 4 unit kapal, takbut, tongkang, kita sita di Batang dan Palembang. Intinya rekan-rekan penyidik masih menyelesaikan pemberkasan dan kita lihat nanti perkembangannya ya terhadap perkara ini. Baik tersangka lain, khususnya saat ini penyidik kita perintahkan untuk konsentrasi di aset-aset yang masih bisa kita lakukan penyidikannya. Untuk kita nanti tampilkan di proses persidangan. Sobat Melenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi pasangan kakek nenek dengan tujuh cucu yang baru menikah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, download sekarang! IGN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22 Sebuah event inspiratif di Jakarta ramai serba para kaum muda. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini. Acara tahun ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton